Intro Halo bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Rony Jenggot Di dalam kesempatan video kali ini Sobat Tani yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara Yaitu merawat tanaman cabai walaupun tahu dalam polipek atau skala rumahan Dan ini nanti boleh di aplikasikan di lahan yang luas ya Sobat Tani ya Dan di video kali ini nanti saya akan membahas tentang Gimana cara untuk mengatasi tanaman cabai yang terserang oleh patek atau busuk buah ya Sobat Tani Apalagi yang sekarang di daerah saya disini sedang musim hujan ya Sobat Tani ya Yang kerap terjadi adalah pagi dan sore seperti hanya macam itu masih ngecembong ngecembong macam itu bekasnya ya Sobat Tani ya Yang bisa mengakibatkan biasanya kalau terkerapnya hujan itu terjadi adalah busuk buah macam ini Sobat Tani ya Nah Sobat macam ini Karena kita sebagai pecinta tanaman cabai walaupun tahu dalam polipek atau skala rumahan Kita harus betul-betul merawat tanaman tersebut supaya terhindar dari hama penyakit yaitu busuk buah yang bisa mengagalkan panen ya Sobat Tani ya Disini nanti sangat mudah dan sangat sederhana gratis tanpa biaya Sobat Tani ya itu Dan ini adalah penemuan baru yang mana disini sangat gratis dan murah tanpa biaya ya Sobat Tani ya Tapi seperti biasa sebelum menyimak video lebih lanjut Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Aktifkan notifikasi loncengnya Berarti selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Oke Sobat Tani mari kita menyimak apa saja bahannya yang Untuk mengatasi tanaman cabai yang terserang oleh busuk buah yang biasanya terserang Yaitu musim hujan seperti hanya macam ini ya Sobat Tani ya Nah Sobat Tani kita sebagai pecinta tanaman cabai Walaupun kita sudah senior atau masih pemula Kita tidak terkalahkan dengan yang namanya yaman dahulu ya Sobat Tani ya Yaman dahulu tidak ada penyakit tanaman yang namanya patah Yang namanya tanaman cabai memang sangat rintan dan sangat rawan terhadap penyakit Atau hama ya Sobat Tani Apalagi busuk buah macam ini Yang bisa menggagalkan yaitu panenan Biasanya ya Sobat Tani ya Kita terkalah Memang kita mengaku kalah pada zaman-zaman dahulu atau nenek moyang kita Zaman dulu tidak ada tanaman yang terserang oleh patek atau busuk buah Karena rajinya orang yang merawat tanaman cabai tersebut Makanya disini nanti saya akan ulas lagi Zaman dahulu kembali yaitu merawat tanaman cabai tanpa biaya dan tanpa mengeluarkan sedikitpun biaya ya Sobat Tani ya Dan disini contohnya yang pertama adalah untuk menghilangkan dari bekas air hujan macam ini yang mengendap ya Sobat Tani ya Itu tandanya itu pertama adalah bisa mengakibatkan yaitu terlembabnya pada cabai tersebut yang bisa mengakibatkan yaitu hama-hama atau penyakit mudah untuk menyerangnya ya Sobat Tani ya Tapi jangan salah kalau air hujan itu juga bisa mendampak burukan pada tanaman terutama adalah tanaman cabai adalah yang pertama Terutama adalah kelembaban pada media tanah ya Sobat Tani itu kalau terlalu lembab kena air hujan tiap hari ya Sobat Tani itu juga bisa mendatangkan yaitu jamur yang bisa mengakibatkan tanaman tersebut menjadi layu busuk buah ya Sobat Tani ya dan patek antraknosa menjadi daun keriting itu tersebabnya oleh yaitu lembabnya tanah ya Sobat Tani ya Sobat Tani disini nanti ya saya akan melakukan yaitu untuk menghilangkan air hujan tersebut disini saya menggunakan yaitu dengan air sumur ya Sobat Tani ya disini saya akan ambil matam ini Nah ini Sobat Tani ini adalah sisa air hujan ya dia sangat dingin atau sejuk dia bisa mengakibatkan yaitu buah cabai bisa mendatangkan sebuah hama atau penyakit ya Jalan satu-satunya disini menurut orang dahulu nenek moyang kita adalah disemprot memakai yaitu air biasa atau air sumur ya Sobat Tani ya Dan bila terjadi di malam hari kena air hujan itu paginya Sobat Tani itu boleh dibilas dengan air sumur macam ini Nah yaitu karena air hujan itu sangat tinggi nitrogennya ya bisa mengakibatkan dampak buruk ya Nah macam ini makanya kita harus waspada untuk mengantisipasi hama pada di musim hujan ya terutama adalah besa busuk buah macam ini Nah ini Sobat Tani langkah kedua disini saya menggunakan yaitu dari bekas abu bakaran kayu ya Sobat Tani ya Yang mana disini biasanya zaman dahulu tidak ada yang namanya pupuk kimia Sobat Tani makanya zaman dahulu itu menyuburkan tanaman yaitu mulai dari jagung, padi atau singkong itu biasanya ya Sobat Tani itu dipupuk dengan yang namanya bekas bakaran kayu macam ini Makanya tanaman zaman dahulu itu terlihat ya supur-subur itu tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yaitu menggunakan bahan dari sekeliling kita ya Sobat Tani ya Dan Alhamdulillah saya juga pernah membuat videonya Sobat Tani ya Boleh disemak lagi untuk penjelasannya lebih jelas Nah ini videonya Dan ini ya Sobat Tani juga saya disini yaitu memerlukan yaitu air 3 liter karena ini hanya sebuah eksperimen atau contoh dalam skala rumahan Dan ini boleh diaplikasikan di lahan yang luas ya Nah disini saya tadi tinggal memasukkan Yaitu untuk mengatur pH tanah ya Yaitu pengganti dari indolomit Kita adu-adu ya Sobat Tani ya Nah macam ini Karena yang namanya zaman dahulu itu tidak ada yang namanya pupuk-pupuk kimia seperti indolomit ya Yaitu untuk menetralkan pH tanah yang Kerap terjadi yaitu mengakibatkan menjadi jamur, layu busarium, patak antraknosa, daun keriting itu Karena disebabkan yaitu dari hama atau jamur pada bakteri pada tanah ya Sobat Tani ya Nah kronopinya macam ini Dan disimpan yaitu 1 malam ya Sobat Tani ya Nanti besoknya boleh diaplikasikan yaitu dikocorkan Nah oke ya Sobat Tani ya Macam ini keesokan harinya yaitu terlihat jernih atau bening ya Ya dan untuk mengaplikasikan yaitu ketanaman Nah dalam polybag macam ini ya Kita ambil yaitu airnya saja Nah dalam 1 polybag yaitu dikasih 500 ml Macam ini Yaitu untuk mengatur pH tanah Supaya tidak terserang oleh jamur atau antibakteri Atau yang mengakibatkan yaitu layu busarium Jadi layu busarium dan busuk buah atau patek antraknosa ya Sobat Tani ya Nah macam ini Dan diaplikasikan yaitu 1 minggu sekali Dengan rutin Kita merawat tanaman cabai tanpa mengeluarkan yaitu biaya ya Sobat Tani ya Gratis Alhamdulillah disini terbukti sangat mujarat Nah oke ya Sobat Tani ya Kurang lebihnya macam itu Yaitu untuk merawat tanaman cabai Walaupun terdalam polybag atau skala rumahan Dan boleh diaplikasikan di lahan yang luas Dan semoga video ini bermanfaat Karena tak ada ilmu yang bermanfaat Kejualan yang saya berbagi Dan cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh